Apa yang terjadi dan menjadi perhatian masyarakat luas dalam pelayanan kelistrikan belakangan ini, yaitu lonjakan tagihan listrik pada rekening bulan Mei dan bulan Juni. Sebelumnya, kami sampaikan bahwa lonjakan kenaikan tagihan listrik tidak disebabkan oleh adanya kenaikan tarif listrik ataupun adanya subsidi silang dalam tarif listrik. Sebagaimana sudah diputuskan antara pemerintah dan DPR, kenaikan tarif listrik adalah ranah dan wewenang pemerintah, dan PLN berada dalam posisi untuk menjalankan kebijakan tersebut. Pemerintah telah memutuskan bahwa sejak Januari 2017, tarif listrik tidak mengalami kenaikan. Meskipun berdasarkan perhitungan operasional, harga keekonomian produksi listrik tersebut sudah mengalami perubahan dalam 3,5 tahun terakhir. Akibat adanya perubahan kurs rupiah terhadap dolar, harga BBM, serta inflasi sepanjang kurun waktu tersebut yang rata-rata sekitar 3-4 persen berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik. Lonjakan tagihan tersebut terjadi akibat mekanisme penagihan penggunaan dan rata-rata tagihan 3 bulan terakhir akibat kebijakan PSBB. PLN telah memutuskan bahwa pada bulan April dan Mei tidak dilakukan pencatatan listrik pada rumah-rumah pelanggan dengan tujuan melindungi pelanggan dari risiko penularan virus karena proses pencatatan harus dilakukan dari setiap rumah pelanggan. Selain itu, petugas catat meter juga tidak melakukan catat meter karena di beberapa tempat terhadap desa-desa atau kelurahan yang menutup total akses keluar masuk bagi yang bukan warga untuk menghindari penularan virus. Pada tagihan rekening bulan Juni, ketika PSBB mulai dilonggarkan sebagai upaya pemerintah untuk memulihkan aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat, PLN telah menggerakkan kembali aktivitas pencatatan meter ke rumah-rumah pelanggan. Pencatatan meter pada bulan Mei secara aktual menghasilkan kenaikan yang relatif signifikan pada sebagian pelanggan akibat pola konsumsi dan aktivitas warga atau pelanggan yang lebih banyak berada di dalam rumah sepanjang hari selama kurun waktu pertengahan April sampai dengan bulan Juni. Oleh karena itu terjadi perbedaan realisasi konsumsi dengan penagihan menggunakan rata-rata 3 bulan sebagian besar realisasi lebih besar daripada apa yang ditagihkan. Selisih tersebut kemudian ditagihkan pada bulan Juni saat PLN telah melakukan pencatatan real baik melalui petugas catat meter maaf ataupun laporan mandiri pelanggan melalui WA untuk mengatasi keluhan pada sebagian pelanggan yang mengalami lonjakan tersebut PLN telah mengambil kebijakan perlindungan lonjakan dengan membuat skema angsuran terhadap lonjakan yang terjadi untuk yang mengalami kenaikan di atas 20%. Meskipun secara keuangan skema tersebut akan membuat beban keuangan PLN bertambah langkah tersebut diambil oleh PLN supaya pelanggan yang sedang menghadapi masa-masa sulit akibat terhentinya aktivitas ekonomi karena pandemi tidak harus menanggung beban tambahan akibat lonjakan pemakaian. Terhadap keluhan yang disampaikan oleh pelanggan PLN mengucapkan terima kasih sehingga keluhan tersebut menjadi perhatian bersama. PLN juga telah mengambil langkah untuk menyediakan poskop pelayanan tambahan untuk menampung keluhan lonjakan tagihan termasuk mendatangi pelanggan-pelanggan yang mengalami lonjakan tagihan secara signifikan.